Audio Jump Selebrasi Siu adalah selebrasi yang biasa dilakukan oleh Ronaldo usai mencetak gol Sehingga selebrasi itu dianggap menjadi ciri khas dari pemain asal Portugal tersebut Namun tanya Ronaldo, nyatanya juga ada banyak pemain yang menirukan selebrasi serupa Biasanya itu dilakukan oleh pemain-pemain yang mengidolakan sosok kaptem Tinas Portugal itu Tapi sayang, tidak semua selebrasi yang dilakukan oleh pemain berakhir indah Karena faktanya ada juga yang berakhir tragis hingga masuk ke rumah sakit Seperti yang dialami oleh pemain amatir berikut ini dalam sebuah laga 5 melawan 5 Dan untuk itu, inilah yang didapatkan pemain ini usai menirukan selebrasi dari Ronaldo Seperti yang kita tahu, selebrasi Siu hingga kini termasuk selebrasi paling populer yang sering dilakukan oleh banyak pemain Sesuatu yang wajar mengingat selebrasi tersebut diciptakan oleh pemain bintang macam Cristiano Ronaldo Bahkan selebrasi itu tak hanya terjadi dalam olahraga sepak bola Karena beberapa kali juga dilakukan oleh atlet di cabang olahraga lain Seperti tenis hingga balapan MotoGP Sehingga kejadian tersebut membuat semakin populerlah selebrasi yang biasa dilakukan oleh Ronaldo tersebut Dan terbaru, ada sosok pemain lagi yang kedapatan menirukan selebrasi dari Ronaldo Namun ini tidak terjadi dalam pertandingan resmi Melainkan sebuah pertandingan biasa dalam sebuah lapangan futsal Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemain lain Pemain ini justru mendapatkan masalah usai berselebrasi Siu Ya, pemain yang tidak mau disebutkan namanya itu sebelumnya berhasil mencetak gol melalui tendangan penalti Usai mencetak gol, dirinya dengan semangat langsung berlari dan melompat seraya melakukan selebrasi Namun sayang, akibat selebrasi tersebut Kaki kiri sang pemain terlihat terkilir hingga kemudian terjatuh di atas lapangan Rekan-rekannya yang khawatir tanpa pikir panjang langsung membawa pemain tersebut ke rumah sakit Beruntung setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit Pemain itu terlihat baik-baik saja Bahkan dirinya sempat kedapatan makan pizza dan minuman bersoda Dengan melihat apa yang dialami oleh pemain tersebut Tentu ini menjadi pelajaran agar kedepannya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan selebrasi Karena bisa saja berakibat fatal Seperti yang dialami oleh pemain asal Brazil ini Setelah dirinya melakukan sebuah selebrasi yang sangat berlebihan Ya, kembali ke selebrasi SIU Selebrasi itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Ronaldo dalam sebuah pertandingan di ajang International Champion Cup Atau yang lebih akrab disebut ICC Saat itu pemain asal Portugal tersebut berhasil mencetak gol ke gawang Chelsea dalam partai final Usai pertandingan, Ronaldo pun ditanya tentang motif melakukan selebrasi itu Saya tidak tahu pasti awal mulanya datang teriakan tersebut Saya hanya mencetak gol dan teriaksi Sejujurnya, itu merupakan alamiah Namun ketika pertandingan melawan Chelsea Saya merasa para penonton sangat suka dengan selebrasi itu Dan ya, itu terus saya lakukan hingga kini Kata Ronaldo pada Sportbible Jadi itulah pembahasan tentang selebrasi Ronaldo yang ditirukan oleh pemain lain Namun sayangnya bukan kesenangan yang didapatkan Melukainkan sebuah malapetaka Karena usai melakukan selebrasi tersebut Dirinya langsung dibawa ke rumah sakit Terima kasih telah menonton!